Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Mas Kohar, kalau kita melihat sebetulnya kan sekian lembaga, sekian pihak yang berusaha mencari obat dan juga vaksin itu punya tujuan yang baik untuk mengatasi masalah COVID-19, masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 nah pertanyaannya adalah kembali ke yang tadi Mas Kohar katakan bahwa gerbang untuk meluluskan obat itu ada di badan POM tetapi konon katanya, ini saya bilang konon mas, karena ini ada informasi bahwa di badan POM belum bisa berlari dengan sangat cepat mengikuti kejadian COVID-19 ini, ini bagaimana? Boleh jadi, kenapa hal itu dilakukan adalah sikap kehatian-kehati-hatian ya, ini penting karena menyangkut manusia apa yang dilakukan, apa yang ditemukan, apa yang kemudian akan diuji kliniskan semuanya harus melalui proses yang tepat tepat meskipun cepat, tapi tetap harus menggunakan prinsip-prinsip ketepatan jadi yang disebut dengan cepat, itu juga harus ada tolok ukur yang jelas cepat bukan berarti terburu-buru, cepat bukan berarti salah ini kan semua sedang berlomba, berlekas-lekas itu untuk menemukan apakah itu vaksin, apakah itu obat negara-negara sekarang di beberapa negara ya sedang berada dalam situasi apa yang sering dikatakan sebagai nasionalisme hiperbolik jadi sebuah prinsip nasionalisme yang digaung-gaungkan terus menerus tapi kadang-kadang di dalamnya ada prinsip-prinsip yang kemudian ditabrak ya banyak yang menyangsikan misalnya vaksin yang sudah siap di Rusia misalnya itu kan banyak yang mempertanyakan soal itu karena sangat cepat ya? betul, karena sangat cepat, uji klinisnya cuma dua bulan sementara orang tidak tahu bagaimana proses-proses uji klinis itu terjadi nah, obat yang disebut kandidat obat lah ya calon obat, covid yang ditemukan oleh institusi UNER Angkatan Darat dan BIN ini diharapkan nanti kalau memang betul-betul dia sudah siap untuk menjadi obat adalah obat yang memang benar-benar sudah melalui prosedur yang yang sangat ketat tadi itu prinsip-prinsip yang sangat ketat itu wajar pula apabila publik masih bertanya-tanya tidak ada kabar, tidak ada pengumuman, tidak ada publik tiba-tiba langsung dianggap sebagai sebuah temuan itu lah yang harus ditepis betul, ya, kehati-hatian itu juga yang sepertinya ditempu oleh Badan POM, Mas Kohar dan Pemirsa karena kami berusaha mengontak meminta keterangan dari Badan POM namun mendapatkan informasi bahwa rencananya nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada keterangan pers dari Badan POM kita hormati itu, tapi ya memang sayang ya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan pagi ini kembali lagi Mas Kohar kalau ada badan-badan, dalam hal ini kan kerjasama antara TNI Angkatan Darat Badan Intelijen Negara dan juga Unair ya untuk mencari obat sebetulnya kalau aturannya, apakah memang semua orang boleh berusaha mencarikan obat atau memang harus lembaga-lembaga tertentu misalnya harus perusahaan farmasi, harus dinas kesehatan lembaga-lembaga yang terkait erat dengan penyakit dan obatnya dan riset itu kan undang-undangnya sudah jelas yang siapa yang bisa melakukan riset termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi nah obat yang ditemukan oleh tiga institusi ini kan sudah menyertakan di dalamnya para ahli yaitu ahli di bidang kesehatan dari Unair Universitas Erlangga, Surabaya memang bahwa pengumumannya di Mabes Angkatan Darat kemudian yang ada mengumumkan ada kepala staf Angkatan Darat juga disitu meskipun disitu juga ada tim staf dari Unair tetapi secara prinsip nanti biarlah badan POM yang memenentukan apakah semua proses uji ini sudah betul dilakukan karena memang fakta-fakta di lapangan menurut klaim yang disampaikan ini bisa menyembuhkan pada level sampai 99% bahkan ada yang di rumah sakit persahabatan itu sampai untuk kategori ringan ya untuk kategori ringan itu bisa menyembuhkan 100% ini obat yang kombinasi ya hasil dari kombinasi sudah diuji cobakan di dalam editorial dikatakan kepada sekitar 750 pasien yang tersebar di 13 rumah sakit di Pulau Jawa dan ini menunjukkan gejala kesembuhan setelah diberikan obat kombinasi itu dalam waktu 1 sampai 3 hari atau 1 hingga 7 hari berarti ini kan sebetulnya bagus ya kalau begitu apa yang harusnya dilakukan oleh badan POM apakah memang tunggu atau memang boleh jemput bola badan POM kan sekarang sudah menerima jadi dalam prinsip peraturan di badan POM di aturan tahun 2018 itu siapapun yang ingin mengedarkan apakah itu obat kemudian makanan, minuman itu harus register harus mendaftarkan minta izin ya ke badan POM untuk meminta izin itu nah itu ada prosesnya dan prosesnya sudah diatur di dalam aturan tersebut dan sangat rigid sehingga yang harus kita lakukan sekarang kita dorong adalah biarlah badan POM bekerja dengan independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun tanpa ada dorongan dari siapapun untuk ya kalau memang bisa dilakukan 100% sudah uji siap ya jangan ragu-ragu tetapi kalau ada sesuatu yang memang harus diselisik lebih jauh yang menurut otoritas badan POM itu belum sepenuhnya selesai ya jangan dipaksakan untuk diregister sekarang jadi proses independen tanpa tekanan tidak harus tergesa-gesa itu menjadi prinsip yang harus dipegang ada yang mengatakan begini Mas Kuhar ketika kita membicarakan seperti ini ada yang mengatakan loh ini kan ada orang berniat baik kenapa sih dipertanyakan dipermasalahkan kenapa harus mengikuti prosedur normal ini kan kondisi tidak normal bagaimana Mas Kuhar? niat baik itu tidak cukup Leo niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang benar cara yang baik cara yang tepat yang aman ya cara yang aman karena ini obat kita niat baik tetapi kalau kemudian karena ada satu dua yang proses ya yang ditabrak misalnya atau tidak dilalui diabaikan begitu saja lalu kemudian menimbulkan petaka di belakang hari atau korban yang justru semakin lebih banyak efek samping yang mungkin ya mungkin terjadi lebih banyak ya itu kan berarti niat baik saja tidak cukup niat baik harus didorong atau dilandasi diikuti oleh cara-cara yang baik prosedur yang benar yang ketat semua orang punya niat baik tetapi kalau caranya teledor ya bisa berbahaya caranya juga harus baik kita akan nanti dengarkan pendapat dari masyarakat tapi kita harus jeda dahulu Mas Kuhar dan Pemisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Abdul Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bu Indra ya negara Indonesia itu negara hebat nah mengenai obat bukankah sudah dikenal herbal dari Indonesia jamu-jamu itu orang-orang dari luar negeri sudah terbiasa meminum jamu-jamu dari Indonesia apalagi masyarakat Indonesia nah sekarang ada ditemukan dan akan diuji oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab berkualitas dari Indonesia mengapa kita harus tidak percaya nah ayo inilah kita tunjukkan bahwa kita memang punya segala apa apalagi obat-obatan nah ber beralih ke zaman dulu itu saya waktu SD itu sudah mendapat cerita tentang kinak ditemukannya kinak nah itu kan tidak sengaja iya maaf si kinak ini minum karena sakit malaria air yang terendam itu dan kemudian mendunia menjadi apa menjadi ya itu nah kemudian sekarang obat kinak itu juga masih diselidiki kemungkinan kegunaannya oleh PT Bio Farma yang sekarang kan PT Bio Farma Badan POM dan Fakultas jadi kembali ke kebudayaan lokal tapi juga tetap mengikuti sistem ya Bu Indra ya betul Bung Leo ya kemudian begini kita tahu kepatah biar lambat asal selamat nah untuk selamat kita harus melakukan prosedur yang benar jadi mengapa harus cepat-cepat ya memang geraknya harus dinamis terima kasih terima kasih Bu Indra di Cerebon Jawa Barat selamat pagi berbelakang Bu Indra ada Pak Fence Jakob di Manando Selawesi Utara Pak Fence selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Pak Kohar ya selamat pagi silahkan Pak Fence barangkali saya awali dengan rasa syukur dulu Bung Leo bahwa di 75 tahun Indonesia merdeka ya kita akan memasuki kemerdekaan yang memang betul-betul yang diharapkan oleh bangsa dan negara karena wabah ini tapi saya ingin mengingatkan saja bahwa kita bangsa Indonesia mestinya harus optimis dan harus memberikan support dukungan dalam proses pertama uji klinik sudah mulai selesai dilaksanakan lalu kemudian memasuki tahapan produk saya setuju tadi Pak Kohar katakan tadi nah dari uji uji klinik selesai tentang vaksin ini nah itu akan dilanjutkan dengan pabrikasi obatnya kan nah kalau boleh ya saya sependapat memang dengan Ibu Indra tadi tetapi ada yang bisa saya titipkan Pak Kohar bahwa jangan lagi biar lambat asal selamat tetapi cepat asal tepat itu persoalannya karena Bung Leo rakyat Indonesia ini jutaan rakyat sedang menunggu karena kalau tidak kita temukan obat penangkal wabah virus COVID ini kapan kita bebas bergerak nah mumpung sekarang ini kita menikmati 75 tahun Indonesia merdeka nah ditambah lagi dengan kemerdekaan daripada wabah ini nah ini kita harus tetap syukuri nah oleh karena itu saya mengajak mari kita warga masyarakat Indonesia harus memberikan support dan dukungan terhadap vaksin dan obat anti-COVID ini ini saja kebarangkali Bung Leo selamat pagi Pak Kohar selamat pagi terima kasih Pak Fenca di Manandos Laos Utara di belakang Pak Fenca ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Leo Pak Kohar ya silahkan Pak Ramadhan yang pertama saya ingin nyampaikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau kelompok masyarakat yang merasa ragu pada obat ini jangan diberitakan di media masa sampaikan saja pada yang menemukan obat itu biar ada keraguan itu terbabat habis kalau tidak disampaikan secara baik-baik dengan latar kebelakang keilmuannya tentu ini menjadi pitnah pitnah ini tidak baik untuk bangsa kita yang sedang sakit kemudian yang kedua Pak Leo Pak Kohar berharap kepada pemerintah yang menemukan obat ini berilah penghargaan yang setinggi-tingginya karena ini harapan 270 juta manusia di Indonesia Pak Pak Ramadhan pertanyaannya begini Pak kalau kemudian obat itu obat itu belum disetujui ataupun diberikan izin untuk beredar oleh badan POM Pak Ramadhan sebagai masyarakat bagaimana pandangannya? saya kira para ilmuwan mohonlah ini ceritif kembali kita ajak bekerja sama karena kita bangsa Indonesia kan sudah biasa nemukan obat Pak Leo banyak obat kita yang sudah ditemukan di akui oleh dunia disipu Ibu Indra tadi itu permintaan saya orang Indonesia berdoa lah supaya obat ini lolos dari balai POM kita menikmati hidup seperti biasa kembali Mas Koar baik ya itu harapan kita ya terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Ramadhan ada Pak Sabam Tambunan di Medan Sumatera Utara Pak Sabam selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Pak Sabam pagi Pak Sabam ya silahkan Pak Sabam jadi yang pertama saya itu mengatakan itu sesuai dengan tema 75 tahun Indonesia Merdeka Indonesia Hebat memang betul Indonesia itu hebat yang pertama dulu kita bisa merdeka itu karena kehebatan kita karena kehebatan kita itu mengusir atau mengusir penjajah sehingga kita bisa merdeka sekarang kita ini berperang dengan virus yang tidak nampak wajahnya tidak nampak tapi kita harus optimis menghilangkan semua keraguan supaya kita bisa lolos untuk menaklukkan virus COVID-19 ini saya percaya putra putri bangsa ini banyak ahli-ahli akan mampu menciptakan virus ini tapi yang kita minta sekarang itu lembaga-lembaga lintas harus melaksanakan risetnya itu sesuai dengan sesuai dengan riset teknis dan juga harus bekerjasama dengan badang POM dan juga MUI jadi harus dihilangkan juga ekosektoral harus bekerjasama yang juga lembaga ini lembaga riset lalu juga badang POM MUI juga harus sama-sama bekerja untuk menciptakan ini supaya bisa kita cepat jangan nanti lembaga riset sudah ada rumahnya badang POM menyatakan tidak bisa edar MUI menyatakan tidak halal ini juga menjadi problem jadi harap kita sekarang harus mencintai energi untuk menciptakan obat terus ini terima kasih terima kasih Pak Sabam Tampunan di Medan Sumatera Utara selamat pagi Pak kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih Pak Sabam masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Kohar para pemirsa kelihatan optimis sekali dengan penemuan ataupun usaha menemukan obat COVID-19 cuma memang beberapa dari mereka juga menggarisbawahi bahwa harus mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku Bagaimana Mas? Ya optimisme itu penting optimisme itu penting tetapi optimisme itu harus dibangun pula dengan realitas yang ada di lapangan realitasnya seperti apa kemudian faktanya bagaimana hasil ujinya bagaimana kita punya tenaga-tenaga yang ahli di bidang riset kita punya mereka-mereka yang sudah berjibaku itu kita apresiasi setinggi-tingginya upaya ikhtiar untuk menemukan obat menemukan vaksin itu merupakan ikhtiar yang sangat mulia di tengah orang lain sedang menghadapi situasi yang sangat mencekam yaitu COVID-19 karena itu optimisme itu ikut membantu bahwa ikhtiar itu akhirnya kemudian nanti akan terasa ringan tetapi juga tetap harus ada sikap yang waspada sikap yang memberikan peringatan bahwa optimisme itu tetap harus ada pijakan-pijakannya apa itu pijakannya ya tentu saja kalau dia penemuan obat apakah itu obat kimia atau herbal itu semua harus dalam proses-proses yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ada jadi uji klinisnya jelas kemudian efeknya juga jelas pada usia berapa pada kasus ringan bagaimana sedang bagaimana berat bagaimana lalu pada orang dengan comorbid orang dengan penyakit penyerta bagaimana efektivitasnya semua kan harus diukur dengan kode-kode yang jelas pertanyaannya begini mas Kolar ini kan di dalam editorial dikatakan bahwa obat yang berusaha ditemukan oleh Unair Bin dan Angkatan Darat ini sudah diujicobakan klinis kepada 750 pasien tadi ya betul nah apakah itu bisa langsung dipakai oleh badan POM atau memang badan POM harus melakukan uji klinis lagi semuanya kita serahkan kepada badan POM yang punya otoritas tetapi yang paling penting harus kita catat adalah badan POM harus bekerja dalam independensi yang penuh dia tidak berada di dalam tekanan dia tidak berada di dalam situasi yang mengharuskan dia untuk terburu-buru sehingga salah dalam menentukan itu juga tidak boleh apakah 75 750 itu sudah sesuai itu kan semua sudah ada aturan-aturannya ada hitungannya ya ada yang mempersoalkan misalnya begini ini mempertanyakan sebetulnya bukan mempersoalkan mempertanyakan karena ada informasi yang tidak sepenuhnya dibuka misalnya kode-kode tentang hasil dari uji klinis membuktikan A, B, C, D A itu sekian persen B sekian persen tetapi belum dijelaskan secara detail misalnya untuk ketika obat ini dikenakan kepada pasien dengan standar ringan seperti apa atau dengan usia rentangnya berapa dengan penyakit penyerta apa ada atau tidak keterangan detail ya kalau misalnya misalnya ada orang mempertanyakan 750 tapi 750 nya itu terkategori sebagai penderita yang sifatnya ringan dan tidak memiliki riwayat penyakit maka ini kan berarti hanya cocok untuk satu kluster saja satu kelompok saja tidak untuk semua penderita COVID nah karena itu kan apalagi sudah ada temuan bahwa ketika obat ini tidak dikombinasikan hanya satu-satu ternyata tidak efektif hidroksi klorokuin ada klorokuin yang semuanya sudah pernah dipakai tetapi faktanya memang tidak efektif tetapi apakah ketika dikombinasikan menjadi efektif ini yang yang ternyata menurut beberapa temuan tadi itu efektif klaim dari temuan tadi efektif tetapi penjelasan tentang siapa mereka bagaimana mereka detailnya termasuk adakah penyakit penyerta dan sebagainya itu tentu saja sah orang mempertanyakan itu dan biarlah badan POM yang nanti akhirnya akan menentukan bahwa ini sudah memaksuki fase yang benar tetapi dengan catatan harus terbuka harus terbuka publik tahu sehingga ini bagian dari menepis keraguan biar tidak seperti kan belum lama sempat heboh ada tayangan di media sosial yang katanya guru besar yang katanya sudah menemukan obat tapi tidak tahu dicobakan dimana kepada siapa dan sekarang sedang diproses nah itu kan sama jadi proses yang untuk tadi dikatakan sebagai temuan kandidat obat itu juga harus melalui proses-proses yang sama dia harus sudah melalui variable saintifik dan variable sosialnya juga sudah beres sehingga ini ber berguna bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga mungkin berguna bagi dunia karena penyakit melawan pandemi ini kan melawan sendi-sendi yang menggerogoti kemanusiaan jadi kolaborasinya kemanusiaan tapi kita menghargai ya mas Kuala niat baik dari oh iya apa unair niat baik dan ikhtiar semua harus kita apresiasi kita berikan optimisme dan kita berdoa mudah-mudahan ini memang betul-betul efektif untuk dijadikan obat dan sudah melalui semua proses sehingga ketika diedarkan nanti mudah-mudahan pula ini obat yang efektif sambil nanti kita menunggu vaksin merah putih yang dibuat oleh Republik kita sendiri atau vaksin yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi negara lain minimal nanti kita tunggu ya jam 13.00 waktu Indonesia Barat semoga akhirnya jadi keterangan dari Badan POM semoga itu yang terjadi Mas Abdul Kolar terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi pemirsa loknian kalau Badan POM dalam menjalankan tugas selain independen juga terbuka kepada publik keterbukaan itu sangat penting untuk menepis keraguan yang menyertai penemuan obat COVID-19 oleh tiga lembaga yang kita sudah sebutkan di atas mari kita sama-sama dukung usaha anak bangsa supaya kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 tetap jaga jarak pakai masker cuci tangan untuk mencegah COVID-19 menyebar lebih lanjut saya Leonor Samosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi 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 selamat pagi